Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Saya memperhatikan betul ada media sosial yang diserangkan kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum berjawab, ada. Kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon paham, bukan satu partai ya. Bukan IPSI, tok gitu loh. Banyak hal lain-lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan. Jadi kalau seandainya terjadi pengelindungan ya, berarti kan ada yang masih dilakukan. Masih bunyi dalam pengawasan, yang seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawasan kami bukan masalah. Kita cek di lapangan lagi. Kita lagi cek apakah benar gitu ya. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel. Yang disampel nih, satu dua misalnya. Yang dicancur belum ada jawaban. Kalau dicancur kan ada tentang canjur. Itu belum ada jawaban dari tanggungan palsu ini. Kita akan cek jawaban-jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya. Misalnya Tanjung Pinang kemarin. Ada dua kasus itu. Kemudian ada lagi sumenap nih. Lagi-lagi yang jemba. Lagi yang bekasih. Bekasih. Dan BPK Bekasih ngelain. Kita lagi cek. Bekasih. Apakah bagaimana? Ini tidak langit langsung diperlukan bahwasannya.